Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan hari ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat database ya atau istilahnya tentang DDL data definisi language oke pertama kita buka dulu software oracle nya ya klik start kalian cari folder oracle nya cari go to database homepage atau kita bisa juga search disini go to database homepage nah tidak langkah pertama untuk membuat database di dalam oracle kita login ke system atau sys boleh silahkan sama saja password ini adalah password pada saat kalian install pertama kali oracle tersebut kita login disini ada 4 menu di dalam dashboard systemnya ada administration disini ada database user ada manage ada create kalau manage user ini misalkan kita lupa password sekarang kita akan membuat baru dulu kita create user pilih database user pilih create user sesuai sesuai dalam materi yang DDL ini kita akan membuat nama database adalah pemesanan underscore nama kalian kita buat pemesanan underscore nama kalian lalu passwordnya silahkan kalian bebas ya jangan terlalu susah agar lebih mudah nanti dipahami lalu kita checklist ya privilege ini adalah nanti kita bisa buat apa di dalam database kita akan membuat table dan akan merubah tipe data field nanti dan mungkin view jika memang sempat waktunya sisanya kita tidak membuat ya tidak membuat sinonim prosedur dan lainnya kita cukup 3 ins saja kita create sudah ada sekarang kita log out kalian login ke database yang sudah kita buat tadi silahkan diketik username nya database nya dan password nya apa kita login untuk membuat table nya kita pakai query nya yang ada di SQL ada SQL command ada enter command atau kalian klik saja icon nya bisa dan icon SQL command ini saya gede ini biar kalian agak jelas pertama disini kita buat di dalam materinya adalah buat table barang ada ID barang nama barang dan harga sekarang kita create table barang buka kurung fill nya ID BRG tipe datanya char sesuai yang mungkin kita pernah praktekan dulu mungkin size size nya adalah 5 dan dia sebagai primary key ya lalu ada NMBRG yang nama barang tipe datanya varchar size nya mungkin 20 lalu ada harga mungkin tipe datanya number size nya 6 tutup kurung ini itu membuat tabel barang kita block kita run nah hasilnya tabel create jadi kalau nanti ada error dipahami ya kalau error nya tabel does not exist berarti tabel nya kalau invalid invalid berarti ada yang tipe nulisnya oke lanjut table kedua adalah supplier fill nya ada id sub nm sub dan alamat create table supplier fill nya ada id sub char mungkin size nya 4 ini anggap kita lupa membuat primary key nanti bagaimana kita membuat primary key di dalam alter ya nm sub ini varchar 20 lalu ada alamat varchar 30 misalnya kita tutup kurung kita block kita run oke ya sudah tabel create lalu lanjut tabel yang ketiga yaitu tabel PO ada nomor PO tanggal dan id sub nomor PO ya char mungkin size setiga ya primary 4 aja primary key kita kasih kunci ini lalu ada tanggal kalau tanggal itu dia date tidak ada size nya kalau dia molekel lalu ada id sub nah disini id sub apa tipe datanya char harus sama karena nanti dia akan menjadi foreskin jadi fill kalau dipanggil lagi di tabel lain dia pasti foreskin ya lanjut tabel yang keempat adalah detail PO fill nya ada nomor PO id barang dan quantity nomor PO char harus sama ini 4 berarti 4 jadi foreskin nanti foreskin nya kita pakai alter saja ya lalu id barang harus sama disini char 5 berarti char 5 dan quantity karena di angka integer jadi boleh number boleh integer silahkan kalau integer tidak pakai size ya tabel create lalu bagaimana untuk melihat table-table ini sudah ada atau belum di dalam tabel pemesanan di dalam oracle kita pakai namanya select bintang from tab ini untuk melihat table apa saja yang ada di dalam database apakah sudah kita running semua tidak table-table tadi oke sudah masuk ya ada barang supplier PO dan detail PO oke sekarang kita sudah ke create sekarang kita ke alter disini ada tambahkan feel telepon pada tabel supplier kasih keterangan menambahkan feel oke alter karena kita mau menambahkan berarti table alter table supplier add karena nambah feel nya apa langsung aja telepon kayak kira apa nih parchar 15 misalnya ini ya contoh untuk menambah feel ya jadi alter table nama table nya add karena menambah feel feel nya apa yang mau ditambahkan lalu ukurannya apa tipe datanya apa tabel alter lalu untuk melihat apakah sudah masuk atau belum kita ke describe ya supplier kita block sudah masuk ya telepon oke sudah masuk kita bisa pakai describe atau desk boleh lalu soal yang berikutnya adalah buat korenski untuk tabel PO pada file ID sup kita cek dulu nih ID sup ini sudah jadi primary key belum karena dia mau dijadikan forens tfk karena syarat primary key adalah dia harus sudah jadi pk tadi kita di dalam free table supplier ID sup ini belum dijadikan primary key jadi kita harus buat primary key nya dulu primary key key table supplier add constrain karena mau membuat kunci jadi selalu add constrain karena kita pk berarti pk 1 primary key apa fill nya yaitu id sup tutup kita run tabel alter kita dash ya dash supplier sudah masuk pk nya kita run sudah masuk tadi awalnya belum ada pk kalau belum ada pk dia bisa checklist kita lanjutkan baru kita bisa membuat forenski ya atau fk jadi syarat forenski itu dia harus membuat po apa primary key dulu kalau pk nya gak ada dia gak bisa forenskinya nolak alter table po add constrain fk 1 misalkan forenski nah di tabel po ini apa yang menjadikan forenski tadi po oh ini ada id sub kita langsung kita panggil id sub nya disini di dalam kurung reference reference ini adalah syarat dia memanggil table yang jadi primary key tadi di tabel apa supplier apa field nya id sub kita coba running oke tabel alter lalu sekarang kita akan membuat soal berikutnya adalah buat forenski untuk detail po nya yaitu field nomor po dan id bng kita cek dulu nomor po sudah jadi primary key belum di tabel po gitu oh sudah sudah jadi primary key di tabel po jadi bisa lanjut kita ke membuat primary key forest key di tabel detail po untuk nomor po dan id barang oke kita kopas ya yang di atas itu cuma sekarang kita tabel nya adalah detail po nah fk nya jangan sama nama fk nya harus beda fk 2 karena tidak boleh diktikan kunci itu apa field nya tadi nomor po nah reference nya adalah dia ke tabel po reference ini adalah memanggil table yang dimana field itu sudah jadi primary key gitu kita block kita run oke lanjut sekarang ke tabel barang nya kita ubah dulu fk 3 ke id barang nya reference nya adalah ke tabel barang lanjut field nya adalah id brg sudah selesai itu adalah langkah-langkah untuk mengalter sebuah field ya minta field nya mau nambah atau nanti field nya dijadikan kunci sekarang kita lanjut soal berikutnya yaitu ubah nama field mmbrg menjadi nama mr brg oke kita cek dulu sekarang kita cek dulu bagaimana di dalam table barang ya oke masih nmbrg sekarang kita ubah ya disini merubah nama field alter ya tetap pakai alter terus ya yang diubah di tabel barang yaitu kita mau merubah berarti rename volume apa yaitu nmbrg to nama brg kita coba block ya silahkan silahkan di running ya oke tabel alter sukses oke lanjut soal terakhir adalah hapus field berarti kita kita hapus field telepon ya misalnya menghapus field telepon pada tabel supplier berarti nanti alter alter tabelnya adalah supplier supplier kita akan alter tabel supplier karena menghapus berarti block column bukan delete ya kalau delete itu nanti data block volume telepon kita running oke sudah hapus sekarang kita cek nih tadi yang supplier benarkah yang telepon sudah tidak ada tadi awalnya ada ini ada cara penggunaan data definisi language jadi membuat database stable alter dan menghapus oke kurang lebihnya saya mohon maaf saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh